Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa kembali dalam Fitri Marisa Channel Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan coba mempraktekan untuk mencari autor ID di garudakemendikbud.go.id atau gerbang rujukan digital ya Nah, untuk mencari autor ID kita masuk ke advanced search Nah, ini kita klik advanced search kemudian pilih autor Nah, setelah itu kita ketikkan nama kita jadi nama autor ya misalnya ini saya sudah ketikkan disini Fitri Marisa kemudian menurut saya affiliation jangan diisi dulu karena bisa jadi dokumen yang punya kita itu terkadang ada yang affiliationnya tidak terekam jadi sebaiknya affiliationnya dikosongin saja supaya nanti ketika kita search dokumen kita yang non affiliation itu akan ketemu Oke, setelah itu kita langsung search ketik search, eh klik search setelah itu ini langsung muncul ya teman-teman langsung muncul nama kita dengan ini ya hasil pencarian ada yang jurusannya berbeda mungkin berbeda dari sisi kalimat misalnya jurusan teknik informatika ada program studi teknik informatika yaitu kita cek dan ini adalah dokumennya jadi kalau disini ada 28 dokumen kalau memang jurusannya betul kampus affiliationnya betul kita bisa klik centang nah ini berhubung dokumennya nol ini tidak perlu dicentang ya teman-teman dan ini silahkan di cek ya di cek misalnya ini ini saya termasuk ini gitu ya jadi kita centang terus kita cari lagi di yang lainnya di halaman selanjutnya nah ini kita centang lagi jadi ini kita centang lagi nah ini contohnya yang unknown affiliation nah ini kita centang juga nah kemudian ini unknown affiliation kalau memang misalnya dirasa iya teman-teman bisa langsung klik centang kalau tidak kita bisa klik saja disini ya buka tautan ya klik kanan buka tautan kita bisa cek nah apakah ini kita kalau bukan berarti bukan berarti tidak perlu dicentang jadi kalau misalnya teman-teman ragu tinggal ketikan tinggal klik kanan gitu ya sorry ini bukan termasuk ya nah misalnya gini ya ini kita hilangkan tapi kalau misalnya sudah dirasa memang betul kita tinggal klik kalau tidak berarti tinggal klik kanan kemudian buka tautan kita pastikan seperti ini tadi kita pastikan bahwa ini kita atau bukan kalau bukan berarti langsung tidak dicentang nah ini juga terus kita cek ini juga kita pastikan ini klik kanan buka tautan nah kita cek apakah benar kita kalau memang iya berarti ini dokumen kita ya berarti yang di filter ini berarti kita centang nah begitu seterusnya ya teman-teman ya nah diteruskan sampai ke dokumen berikutnya nah kemudian terus kita 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 teruskan sampai pencarian ini selesai nah kita teruskan ya jadi kita pastikan kalau sudah benar-benar kita ya misalnya ini jelas afiliasi saya ini saya centang semua nah ini juga saya centang nah ini kita centang memang harus hati-hati ya teman-teman ya nah ini nah ini kan ada Fitri Marisa Presiden University nah memang saya pernah pernah melakukan publikasi join dengan dosen Presiden jadi ini kita pastikan kita buka link dulu nah apakah memang betul gitu ya nah kalau yang seperti ini kita fokus di sini kita fokus di artikelnya kalau ini memang artikel kita bolehlah kita kita centang gitu ya nah nanti kalau misalnya ternyata ini masih nyangkut dengan afiliasi lain nanti kita bisa lakukan exclude nah ini ya terus kita cek lagi untuk yang berikutnya sama ya nah ini juga ini bukan ya jadi ini iya jadi kita kalau iya kita centang kalau kalau tidak berarti kita tidak centang begitu ya begitu seterusnya nah ini nah begitu seterusnya sampai selesai jadi ini banyak tidaknya halaman ini juga tergantung dari ini ya dari publikasi kita gitu ya kalau kita publikasinya banyak maka disini ada filter-filter yang disajikan untuk kita untuk memilih gitu ya untuk memilih apakah apakah benar gitu ya nah ini nah ini harus hati-hati ya teman-teman kadang juga kuatnya tidak teliti gitu ya nah ini artinya sudah sudah selesai ya nah ini juga ternyata masih ada teman-teman ya masih ada kita cek satu-satu nah kalau sudah kalau dirasa sudah cukup maka langkah selanjutnya kita bisa lakukan merge nah ini kita pastikan dulu ini sepertinya masih ada centang ya kita cek sekali lagi kita cek oke berarti sudah ya karena ini tidak ada perubahan lagi maka ini kita ulang centang lagi tadi ya seperti yang tadi setelah itu klik merge auto request nah ini kita klik nah maka akan diproses nah diproses ya kemudian ini kita pilih kita pilih pilih yang yang disini nama kita secara tunggal ya teman-teman ya kita pilih saja salah satu disini ya fitri marisa ini ya kemudian author id ini kita memilih ya nah ini ya misalnya kita memilih ini misalnya gitu ya kemudian ini affiliationnya ini juga dipastikan ya jadi ini saya affiliationnya misalnya universitas widiagama atau ada universitas widiagama malang widiagama university of malang nah biasanya kita menggunakan universitas widiagama malang atau widiagama university of malang jadi tergantung dari afiliasi teman-teman semua nah kemudian ini adalah email nah email address ini email address ini adalah nanti yang bisa digunakan untuk sebagai email dimana semua konfirmasi yang terkait dengan garuda ini masuk ke sini nah upayakan kalau saya disini untuk jaga-jaga saja email address ini saya samakan dengan email address yang ada di google schooler teman-teman dan ini kita isi kita isi ulang ya nah ini nah kenapa google schooler ini kalau menurut pendapat saya ini pastinya kan akan terhubung google schooler sinta garuda jadi saya samakan email email ini gitu nah setelah itu kita disini ada ada pilihan nah kita bisa cek apakah dokumen-dokumen ini punya kita nah intinya ini terkait dengan apa yang sudah kita sudah kita requestkan disini nah kalau ini memang memang semua ini adalah dokumen kita maka kita biarkan saja centangannya tapi kalau tidak kita tinggal hilangkan gitu ya ini kebetulan adalah dokumen saya semua setelah itu klik send request nah ini adalah hasil dari kita send request nah ini sudah dijelaskan ya thank you for your suggestion we will try to process it within 14 days jadi ini akan diproses dalam 14 hari ya jadi setelah ini jangan kita mengulang request lagi teman-teman jadi kalau sudah kita melakukan request maka kita tunggu saja kurang lebih 14 hari maksimal 14 hari nah ini perlu kita catat perlu kita catat untuk dokumen dari sorry untuk author id yang nanti akan digunakan adalah author id ini sebagai identitas dari kita jadi ini kita catat saja jangan lupa dicatat misalnya saya catat di notepad oke ini saja saya masukkan ke sini saja saya catat saja di sini untuk author id oke kalau sudah kalau sudah kita catat kita pastikan tercatat di sini oh sorry keliru tadi ya mengkopinya yang dikopi adalah author id ya teman-teman ya ini author id kemudian kita nah oke nah kalau sudah kita cek lagi di sini nah ini adalah author name will be marked jadi ini adalah nama-nama author yang ada di internet yang terekam di Garuda yang nanti akan digabungkan gitu ya ini diberikan penjelasan jadi ini kita melakukan proses merge ini sudah selesai tinggal menunggu hasilnya nah gitu oke nah nanti hasilnya itu akan terlihat di sini jadi kalau misalnya kita kita lihat ya kita lihat lagi di Garuda di Garuda Kemendikbud di halaman pertama nah misalnya kita mencari lagi ya kita mencari lagi nama kita gitu ya kemudian misalnya kita search nah karena tadi belum ya belum belum disetujui kalau kalau sudah misalnya kita pastikan di sini harusnya dokumennya bertambah gitu ya nah tadi kan saya baru meminta ya baru request jadi belum belum ada proses jadi masih publikasinya masih 28 gitu ya jadi memang belum jadi kita tunggu kalau misalnya memang sudah ada perubahan harusnya di sini sudah bertambah dokumennya kemudian kita cek dokumen-dokumen kita begitu seterusnya oke teman-teman itu dulu untuk tutorial hari ini nanti akan selanjutnya tutorial selanjutnya kita akan coba kalau sudah disetujui kita akan coba untuk melakukan proses menambah dokumen ataupun menghapus dokumen yang bukan punya kita oke sekian dulu tutorial kali ini jika suka dengan video ini silahkan like subscribe dan komen terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati